Kita ke informasi lain, Saudara Puskesmas 4 Ulu, Kota Palembang menemukan ada seorang warga yang diduga suspek virus cacar monyet atau monkeypox. Menurut keterangan, dokter Puskesmas 4 Ulu, gejala yang dialami pasien, adanya tanda luka seperti koreng berwarna hitam di bagian telapak tangan dan juga kaki. Pasien diduga tertular dari tetangganya. Untuk mencegah penularan lagi, pasien yang suspek virus cacar monyet atau monkeypox setelah diberikan obat dan dikarantina secara mandiri selama 2 minggu. Kita lihat dari bentuk lukanya, bentuk lesinya. Gimana itu? Lesinya itu sebenarnya harusnya muncul pertama dari tubuh, dari badan, dan dari menyebar. Nah, cuman kemarin pasien kita itu kita temukan lesinya itu ada di tangan. Tangan. Ada berapa banyak, dok? Banyak. Besinya banyak, dan bentuknya itu dia seperti keropeng. Warnanya hitam? Warnanya hitam. Sebelumnya, saudara, di Bandara Soekarno-Hatta, dua penumpang pesawat terindikasi suspek monkeypox atau cacar monyet. Pasca dilakukan pengetatan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta. Petugas memastikan diagnosis kesehatan lanjutan dengan mengambil sampel swab. Sample tersebut langsung dicek di laboratorium mobil dan hasilnya, saudara, negatif. Yang terindikasi, yang suspek itu sampai dengan dari mulai tanggal 29 sampai sekarang, kemarin itu kita ketemu ada dua suspek, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, setelah itu diambil swab dan hasilnya negatif. Di pengetatan ini, di terminal 3 inter itu ada 10, di terminal 2 F itu ada 10. Jadi setiap cycle itu adalah 10 orang. Saudara cacar monyet atau monkeypox tengah jadi perbincangan publik, terlebih setelah suspek virus cacar monyet terdeteksi di Sumatera Selatan. Berikut ini penjelasan Kementerian Kesehatan soal virus cacar monyet serta penularannya dalam dialog di salah satu program Kompas TV. Sementara kalau klip 1B yang kasus MPOX kita temukan di Indonesia ini, ini gejalannya lebih ringan dan angka fatalitasnya itu kurang dari 1 persen. Jadi banyak yang kemudian positif MPOX, tapi dia tidak perlu dilakukan perawatan di rumah sakit, cukup dirawat atau dilakukan isolasi di rumah kurang lebih 14 hari. Artinya dia tidak boleh keliaran di tempat-tempat umum ya, karena kemudian ini memang penyakitnya menular. Dan kita tahu penularan daripada MPOX ini adalah melalui kontak langsung, baik itu bersentuhan kulit dengan kulit, kemudian ada kontak langsung mukosa dengan mukosa atau cairan tubuh. Jadi kalau kita berciuman atau misalnya berhubungan seksual itu terjadi ya kontak langsung, ini yang potensi menyebabkan terjadinya penularan.